sempat bersekutu seperti ini, kami bersyukur karena Engkau lah yang telah memanggil kami, Engkau lah yang telah mempersatukan kami, Engkau lah yang telah memberikan kerinduan di hati kami untuk datang memuji Tuhan, mensyukuri segala berkat Tuhan. Engkau lah ya Tuhan yang mengerti keadaan kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan karena kami ingin diteguhkan, kami ingin bersekutu dengan Engkau dan dengan saudara-saudari kami. Kami ingin menaikkan doa kami. Engkau dengar ya Tuhan, doa-doa kami, dan Engkau pimpin jalan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Saudara-saudara, devosi perabuan ini menindaklanjuti kotba pada hari Minggu. Kalau saudara-saudara masih ingat, ya saya yakin masih ingat lah ya, Pak Li membahas relasi dengan Tuhan. Ada berbagai model. Masih ingat ya, yaitu sepeda yang dirantai dengan piang listrik, lalu dua orang yang dirantai dengan borgol. Saya lupa satunya lagi. Tetapi, model yang Alkitab berikan adalah covenantal relationship. Covenant. Jadi, relasi yang beralaskan perjanjian. Covenant. Pak Li mengambil contoh dari relasi antar suami istri. Nah, saya ingin menambahkan bahwa covenantal relationship atau hubungan perjanjian juga nyata dalam hubungan antara orang Kristen dan gereja. Nah, saya memberikan definisi covenant. Covenant. Gak sesederhana perjanjian. Covenant is more than perjanjian. Kadang-kadang kita memahami perjanjian hanya sekedar promise gitu ya. Tapi covenant itu more than promise ya. Secara lebih dari membuat janji. Definisi covenant, sederhananya, adalah relasi yang formal. Jadi, bukan relasi casual, tetapi formal nih, saudara. Relasi ini dibuat formal gitu. Antara dua pihak. Dan di dalam covenant itu mencakup berkat dan kutub. Nah, ini tentu kita bicara biblical covenant ya. Perjanjian atau covenant yang Alkitabiah. Mencakup berkat dan kutub. Kalau ditaati terms and conditions-nya, maka berkat turun. Kalau dilanggar, kutub akan menimpa kita. Kalau saudara ingin definisi yang lebih lengkap, saya berikan definisi dari seorang teolog bernama Sakarias Bersainis. dia adalah salah satu penulis Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism. Dia mendefinisikan covenant. Dia bilang, covenant bisa dilihat di slide. In general, it's a mutual contract. Jadi, kontrak ya, saudara-saudara covenant itu. Suatu kontrak mutual. Atau agreement, persetujuan antara dua pihak, two parties, in which the one party binds itself to the other. Jadi, satu parti mengikatkan dirinya dengan yang lain. Saudara-saudara bisa imagine, kalau kita yang mengikatkan diri kepada Tuhan, itu make sense. Tapi kalau Tuhan, pencipta langit dan bumi, mengikatkan dirinya pada manusia, itu nggak make sense. Setelah-setelah itu sesuatu yang sulit diterima. Karena Tuhan begitu besarnya. Apa perlunya Tuhan dari kita? Apa perlunya Tuhan melakukan itu? Tetapi Tuhan melakukannya. Untuk apa? Dikatakan di sini, to accomplish something upon certain conditions. Kita juga sudah mendengar dari Pak Lee pada hari Minggu, bahwa memang covenant itu untuk mencapai sesuatu. Misalnya ada musuh bersama, lalu dua kerajaan membuat covenant. Itu contoh yang waktu itu diberikan. Jadi memang untuk accomplish something. Dalam hal ini, covenant yang Tuhan buat dengan kita, untuk accomplish apa? Untuk accomplish keselamatan atau penebusan kita. Tapi juga di situ dikatakan upon certain condition. Jadi ada terms and condition. Sudara tahu kan maksudnya terms and condition. Ada syaratnya, sudah-sudara. Jadi kayak saudara langganan provider, cell phone provider itu ada terms and condition-nya yang ditulis kecil-kecil yang saudara harus lihat. Yang seringkali ditutup-tutupi mungkin gitu ya. Dibuat kecil sekali. Padahal di situ penting ya. Terutama kalau terjadi sesuatu. Nah, dalam covenant biblical covenant pun ada kondisinya, sudah-sudara. Yang nggak perlu ditutup-tutupi. Kalau saya tanya kepada saudara, apa sih terms and condition atau syaratnya? Syarat covenant. Syarat covenant, kalau mau gampangnya, ya itu the time commandment, sudah. Sepuluh perintah Allah. Itu syaratnya. Kaati sepuluh perintah Allah. Atau kalau mau di-squeeze menjadi dua, ya yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Lalu kasihilah sesamamu, seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu terms and condition. yang harus dipenuhi. Lalu dikatakan di sini, giving or receiving something. Jadi memang ada give and take di sini. Allah memberikan segala berkat rohani kepada kita. Dan kita menerimanya. Lalu kita juga memberikan sesuatu. Apa? Kita memberikan seluruh diri kita. Kita memberikan seluruh diri kita. dan semua keturunan kita. Kepada Tuhan. Giving and receiving something. Which is accompanied with certain outward signs and symbols. Nah, dalam covenant itu selalu disertai tanda atau simbol. Nah, dengan tujuan untuk mengesahkan, retifying, in the most solemn manner, the contract entered into. Jadi kontrak ini itu disimbolkan. Disahkan dengan simbol dan tanda. Nah, dalam kaitan kita, dalam konteks gereja, simbol dan tandanya adalah baptisan dan perjamuan kudus yang secara regular dilakukan. Baptisan hanya sekali seumur hidup dan perjamuan kudus dilakukan secara regular. Kalau di perjanjian lama, ya, dengan sunatan. Perjanjian lama dengan sunatan. Nanti akan saya bahas juga. And then for the sake of confirming it that the engagement may be kept in a violet. Jadi, saudara, pengesahan dengan tanda, dengan simbol ini, itu untuk mengkonfirmasi, mengesahkan, mengkonfirmasi bahwa kontrak ini jangan sampai dilanggar. Atau syarat-syarat yang telah ditetapkan ini jangan sampai dilanggar. Itu maksudnya covenant. Nah, ya. Kalau kita sudah mengerti maksud dari perjanjian atau mau lebih teknikal, yaitu covenant, mengapa kalau begitu kita perlu membuat covenant dengan gereja? Kan mestinya dengan Tuhan saja. Kenapa dengan gereja? Ya, karena, saudara, kita berhadapan dengan Tuhan sebagai umat. sebagai umat. Kita kan disebut satu tubuh. Jadi, enggak sembarangan, saudara, menjadi bagian dari gereja. Ada terms and conditions-nya, ada sains-nya, ada simbolnya, ada pengesahannya, ada konfirmasinya, dan seterusnya. Jadi, mengapa kita perlu membuat covenant dengan gereja? Atau, dengan kata lain, mengapa kita perlu menjadi anggota gereja lokal? Nah, itu saya mau bahas pada malam ini, dalam renungan pada malam ini. Saya yakin poin-poin yang saya akan sampaikan ini, saudara, sudah pernah mendengarnya, tetapi baik untuk direfresh, direnungkan kembali. Dan saya percaya saudara-saudara ini akan menolong kita untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen, menjadi anggota jemaat yang memperkenal hati Tuhan. Karena semua yang saya bahas ini bukan ide atau pikiran saya, atau kemauan saya, tetapi apa yang Tuhan kehendaki, yang ia sampaikan di dalam firman Tuhan. Sebelum saya membahas mengapa join a local church, mungkin ada baiknya kita define, mendefinisikan gereja lokal itu apa sih yang dimaksud dengan gereja lokal. Ya, gampangnya gereja lokal ya gereja yang berada di lokasi kita, yang dekat. Tetapi sebetulnya not that simple ya. Gereja lokal mungkin kalau mau secara lengkap didefinisikan ini, yaitu gereja. Bukan gereja yang abstrak. Saya kontraskan ya gereja lokal dari gereja yang hanya dalam ide. Karena banyak orang hari ini berkata, oh saya gak perlu join gereja lokal. Kenapa? Karena saya sejak menjadi Kristen sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Abstrak sekali. Kerajaan Allah itu yang mana? Di mana? Saya berkomitmen sebagai orang Kristen, tapi komitmenmu itu ditujukan kepada siapa secara konkret. oh kita harus love one another. Yes. Tetapi siapa orang-orang itu konkretnya. Maka kita berbicara mengenai local church. Local church atau gereja lokal adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dibaptis. Yang telah dibaptis. Yang bertemu secara regular untuk berbakti. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan ikut serta dalam perjemahan kudus di bawah pimpinan para penatuan. Definisi ini penting. Kalau saudara pegang definisi ini baik-baik, maka saudara bisa melihat banyak sekarang gereja menjalannya dengan tidak serius. Saya pernah mengadiri sebuah kebaktian di Amerika waktu saya masih di vacation beberapa tahun yang lalu. sebuah gereja ramai sekali. Itu megachurch ribuan. Perjemahan kudusnya itu ini, opsional. Perjemahan kudusnya itu kalau kalian pendetanya bilang, kalau kalian ingin ikut perjemahan kudus itu di belakang. Kayak refreshment jadinya. Itu waktu jalan keluar sudah tersedia meja self-serve self-serve layani diri sendiri. Nah, oke. itu local church ya, sedara-sedara definisi ini penting. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa join local church. Oke. Alasan-alasan inilah saudara-saudara yang membuat saya tidak jemu-jemunya encourage orang Kristen untuk menjadi anggota gereja lokal. Untuk menjadi anggota gereja lokal. kecuali orang itu berada di tempat yang anti-Kristen misalnya. Di daerahnya itu benar-benar enggak ada Kristen. Atau kalau ada orang Kristen enggak ada gereja. Atau kalau ada gereja, gerejanya mengajarkan prosperity gospel misalnya, yang bukan true gospel. Atau Injil kemakmuran ya. itu menjadi sulit buat dia. Untuk itu biasanya saya menyalankan mungkin kumpulkan beberapa orang di 5 orang berangkat 2-3 orang berkumpul setiap hari minggu berbakti bersama-sama membaca firman Tuhan. Itu situasi emergensi secara sama seperti kita di masa pandemik covid ketika kita lockdown kita berada dalam situasi emergensi sehingga kita berbakti di dalam rumah tidak berkumpul ingat itu situasi emergensi bukan tidak ideal atau bahkan bukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan kalau situasinya normal. Nah saudara-saudara ini beberapa alasan kalau saudara-saudara berkesempatan nanti dicek ayat-ayatnya saudara boleh take a picture nanti dicek saya akan membahas satu demi satu yang pertama secara cepat yang pertama Allah memerintahkan kita untuk bertemu saudara meet together worship together menyembah bersama-sama di perjanjian lama orang Israel diperintahkan untuk bertemu di sanctuary tiga kali setiap tahun untuk mengadakan perayaan sudah bisa lihat di keluaran 23 ulangan 16 nah tiga kali dalam setahun oh cuma tiga kali dalam setahun tidak saudara karena selain itu mereka bertemu setiap hari sabat dalam pertemuan kudus atau holy convocation sudah bisa lihat di imamat 23 ayat 3 di perjanjian baru umat Allah sekali lagi diperintahkan untuk mengadakan pertemuan ibadah yang sering dikutip yaitu Ibrani 10 ayat 25 yaitu janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang yang tidak mengenal Allah jadi saudara dari poin nomor one ini kita melihat bahwa gak ada sebetulnya orang Kristen yang independen gak ada orang Kristen yang soliteri gak ada orang Kristen yang lone ranger lone ranger Kristen itu sebetulnya gak ada di dalam Alkitab Allah selalu memanggil orang yang dikasihinya untuk masuk ke dalam sebuah community dalam hal ini local church dalam gereja lokal yang kedua Allah memerintahkan kita untuk submit ya menaati pada submit pada otoritas para wakilnya yaitu elders gereja lokal representatifnya itu para rasul menetapkan sistem pemerintahan bagi gereja jadi dalam gereja ada sistem pemerintahannya seperti sebuah negara sebuah kerajaan kan kita mengatakan bahwa gereja adalah mini kerajaan Allah jadi memang ada sistem pemerintahan komunitas umat Allah adalah komunitas yang organize yang terstruktur maka Paulus berkali-kali menasihati jemaat Korintus agar menjaga ketertiban agar segala sesuatu dilaksanakan in order Paulus menasihati Titus untuk menetapkan elders di setiap kota itu di Titus pasal 1 ayat 5 tetapkan elders jadi ada pemimpin-pemimpin lalu di seluruh kitab kisah para rasul ada referensi pada elders dalam gereja-gereja lokal ini sebetulnya sedikit banyak sudah saya sampaikan waktu menahbiskan elders jadi referensi acuan pada elders ada dalam kisah para rasul bahwa elders ditetapkan untuk memimpin gereja-gereja lokal jadi kalau saudara nanti baca kisah para rasul 11 30 15 2 itu para rasul dan para elders itu bekerjasama mengambil keputusan lalu di Ibrani 13 ayat 17 kita membaca nasihat agar kita menaati para elders yang berjaga-jaga atas jiwa kita ini sekaligus menjadi reminder bagi para elders bahwa tugas kita adalah berjaga-jaga atas jiwa jemaat yang dipercayakan kepada kita jika Allah mau kita submit kepada otoritas para elders maka sudah pasti ia juga mau kita join local church kalau tidak orang Kristen nanti submit kepada siapa dan juga siapa yang berjaga-jaga atas jiwa kita siapa yang menegur siapa yang menasihati siapa yang memperingatkan kita ketika kita jatuh dalam dosa atau kita berada di dalam jalan yang salah jadi itu poin yang kedua yang ketiga berkaitan dengan perjamuan kudus dalam perjamuan kudus kita berbagian dalam tubuh dan darah kudus ini juga sesuatu yang saya harap sudah saudara mengerti dan familiar pada diri kita sendiri tidak ada kehidupan saudara kudus lah hidup kita kolosio 3 ayat 14 ayat 4 kudus lah hidup kita saya ajak saudara juga nanti memeriksa Yohanes 6 ayat 52 sampai 56 Yesus berkata yang seringkali saya ucapkan juga waktu perjamuan kudus siapa makan dagingku minum darahku itu yang diwakili oleh roti dan anggur Yesus berkata makan dagingku minum darahku itu berarti berbagian aku di dalam dia dan dia di dalam aku ini tentu bukan kanibalisme walaupun dalam sejarah gereja orang Kristen dituduh kanibal makan daging makan darah yang dimaksud tentu adalah persekutuan yang begitu akrabnya seperti lagu yang tadi kita nyanyikan betapa akrabnya bertemu dan bersekutu dengan Allah di dalam doa itu yang Tuhan kehendaki agar kita bisa bersatu dengan dia juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan disana oleh Rasul Paulus perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Kristus dengan tubuh dengan darah Kristus kan saya juga sudah menyampaikan pada saudara-saudara ketika kita makan bersama makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus yang mau ditekankan bukan makan kami tetapi yang mau ditekankan adalah karena kita makan bersama di dalam di atas atau mengelilingi table meja yang satu satu meja itu fellowship rotinya satu anggurnya satu dan juga kita berfellowship kita berfellowship bersama keikut sertaan setia di dalam perjamuan kudus adalah sumber hidup kita kita berkata Kristus kehidupan kita maka simbol tanda atau simbol dalam perjamuan kudus itu jadinya penting sekali karena keikut sertaan di dalam perjamuan kudus yang kita adakan setiap bulan itu adalah sumber hidup kita saya tidak mengerti kalau orang Kristen tidak menganggap perjamuan kudus suatu ritual yang penting tambahan lagi ketika gereja makan roti yang satu ia memperlihatkan dirinya gereja memperlihatkan diri sebagai satu tubuh dari satu roti walaupun ya memang kalau saudara mau argue itu roti yang kita makan dipotong roti tawar yang dipotong potong ditaruh plastik bagaimana kita bilang itu dari roti yang satu ya saya mengerti memang secara praktikal itu kalau saudara mau benar-benar mengikutinya maka dari roti yang saya pecahkan itu yang saya bagikan pada saudara tapi jangan-jangan saudara kagak ada yang berani berbagian nanti kalau kita melakukan itu tapi masih mendingan begini maksudnya imajinasi saudara masih bisa nyambung membayangkan iya kita makan dari roti yang satu sama-sama roti tawar juga yang saya pecahkan juga roti tawar dibandingkan dengan saudara ikut perjamuan kudus dengan paket udah jelas-jelas rotinya beda dipaket pula dan bukan anggur yang diminum tapi jus seterusnya jadi kita berusaha untuk sedekat mungkin dengan apa yang mau dipesankan di dalam perjamuan kudus jadi saudara-saudara sama seperti kewarga negara Israel jadi citizenship kewarga negara Israel itu ditandai oleh pasta ya saudara-saudara tau kan Passover pasca itu tulah yang Tuhan turunkan tulah yang ke-10 tulah terakhir yaitu Tuhan mengambil anak sulung dari orang-orang Mesir tapi melewatkan anak-anak sulung orang Israel dan itu dirayakan dengan Passover pasca apa sih perayaan pasca yaitu mereka dalam family mereka makan roti tidak beragi juga ada daun taunan dengan lem kalau itu Israel maka kita kewarga negaraan kita kewarga negaraan gereja ditandai oleh partisipasi dalam perjamuan kudus nah itu paralel pasca dan perjamuan kudus yang kita lakukan gitu jadi kalau baptisan apa sunatan paralelnya dengan baptisan pasca paralelnya di perjanjian baru perjamuan kudus dengan perjamuan kudus ya begitu yang keempat yang keempat sekarang gereja lewat para pemimpinnya berwenang untuk menerima include dan exclude orang dari perjamuan kudus ya sudah lihat disitu ada yang namanya excommunication ini juga bukan sesuatu yang sama sekali baru saya sudah pernah sampaikan ada yang namanya excommunication maksudnya excommunication adalah exclusion yaitu exclusion mengeluarkan dari communion Tuhan sendirilah yang memberikan wewenang itu memberikan para rasul kunci kerajaan sudah bisa lihat di Matius pasal 16 itu ketika Tuhan mengatakan di atas batu karang Petrus di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gereja saya coba buka Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 setelah Simon Petrus berkata engkau Mesias anak ala yang hidup Yesus berkata berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan bapakku yang di surga dan aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaah aku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga jadi kuncinya diberikan kepada para rasul di pasal 18 saudara menemukan juga konsep kasus yang dasarnya sama yaitu kunci itu diberikan kepada church leaders mahal ini atau para elders saudara nanti lihat di Matthew 18 ayat 15 sampai 20 kalau saudaramu berbuat dosa tegurlah di empat mata jika enggak mendengarkan bawa saksi kalau enggak mau mendengarkan sampaikan kepada jemaat jadi saudara lihat kuncinya ini ada di gereja dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga konsep yang sama kau ikat dan kau lepas begitu nah wawenang ini dikaruniakan kepada gereja dilaksanakan dalam nama kristus dan di dalam jemaatnya oleh para elders ayat-ayat yang penting ini saya ajak saudara buka sekarang di 1 koritus pasal 5 ada sebuah persoalan 1 koritus pasal 5 1 koritus pasal 5 ayat 1 sampai 5 memang orang mendengar bahwa ada percabulan diantara kamu dan percabulan yang begitu rupa jadi ada dosa percabulannya dan diketahui secara umum seperti yang tidak terdapat sekalipun diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya itu persoalannya sekalipun demikian kamu sombong tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu menjauhkan ini removal jadi Paulus menasihati jemaat agar dalam kasus ini orang ini di remove dari jemaat dilepaskan keanggotaannya sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir tapi secara rohani hadir aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu dalam kita berkumpul dalam roh kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan lalu kalau kita lanjutkan ke ayat 12-13 sebab dengan memenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat Paulus disini menegaskan orang-orang yang bukan anggota jemaat di luar jemaat itu tidak bisa didisiplin dia tidak punya hak hanya orang yang di dalam yang bisa didisiplin bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah sendiri maka usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu jadi ada yang namanya excommunication itu dan itu mungkin dilakukan pada orang-orang yang tidak bertobat dan yang merusak jemaat secara keseluruhan karena itu tentu nanti bisa renungkan lagi karena itu elders harus selalu hadir dalam perjamuan kudus karena mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan yang kelima gereja adalah covenant community komunitas perjanjian ketika Petrus menggambarkan gereja dalam surat yang pertama yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9-10 dia mengutip beberapa phrases dari perjanjian lama semuanya menggambarkan relasi covenant antara Allah dan umat saudara bisa cek dalam Alkitab saudara lihat 1 Petrus 2 ayat 9-10 di bawah Alkitab saudara biasanya ada references saudara cek itu semua references di perjanjian lama yang memberikan gambaran relasi covenant antara Allah dan umat kalau Israel menjadi umat Allah lewat perjanjian covenant di Sinai di Sinai gereja menjadi gereja atau umat Allah lewat covenant yang dimetraikan dengan darah Kristus sendiri di Kalpun itu penting saudara-saudara memahami bahwa gereja adalah covenant community gereja bukan community center gereja bukan YMCA gereja bukan social club gereja adalah covenant community saudara dan saya menjadi satu karena perjanjian dengan Allah maka Allah melihat kita sebagai satu tubuh dan bukan sembarang tubuh kita adalah satu tubuh Kristus betapa penting kita mengerti hal ini terakhir admission ke dalam umat perjanjian adalah lewat sumpah setia admission to the church is by vow sumpah dalam perjanjian lama Israel diterima masuk ke dalam covenant itu lewat sunatan lewat sunatan itu suatu perjanjian dalam perjanjian baru admission ke dalam gereja adalah lewat baptisan baptisan itu menyimbolkan kematian dan kebangkitan kita itu suatu ekspresi vow sumpah baik sunatan maupun baptisan adalah sumpah setia kepada Allah dan umat kan saudara enggak cuma bilang secara personal atau datang kepada saya saya pengen jadi anggota IREC lalu yaudah silahkan bayar iurannya tapi ada proses ada pertemuan ada interview bahkan ada tesnya dan kemudian saudara harus melakukan vow sumpah ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara harus jawab yes kalau enggak dijawab yes enggak jadi nah saudara sedang sedang membuat vow sumpah setia bergabung ke dalam gereja lokal yang baru berarti saudara merepar pre afirmasi menegaskan lagi sumpah setia yang pernah saudara buat secara publik pada saat saudara dibaptis jadi saudara enggak dibaptis ulang ketika menjadi anggota IREC kalau sudah dibaptis sebelumnya tapi saudara mereafirmasi menegaskan ulang sumpah setia yang saudara pernah buat secara publik dulu waktu saudara dibaptis saya akan menutup dengan kutipan dari Mark Deffer yang berkata dalam bukunya Nine Marks salah satu buku yang sangat baik sudah lama ditulis edisi keempat dia mengatakan Church Membership is our opportunity to grasp hold of each other in responsibility and love jadi ini kesempatan buat kita menjalankan tanggung jawab kita dan menyatakan kasih kita jadi gak abstrak gitu ya concrete tangible kelihatan kalau kita bertanggung jawab kita tunjukkan tanggung jawab kita di dalam gereja yang concrete by identifying ourselves with a particular Church gereja yang khusus gereja tertentu kita memberitahukan pada pastor kepada seluruh jemaat bahwa kita berjanji komited untuk hadir secara regular untuk memberi persembahan secara regular untuk berdoa secara regular dan juga untuk melayani kita mengizinkan saudara-saudara kita segerja untuk expect kita melakukan itu gitu loh punya great expectation bahwa kita akan melakukan itu dengan baik dengan setia dan kita membuat tahu bahwa kita adalah responsibilitas dari kudusus ini kita memastikan kudusus komitmen kita kepada Kristus dalam menolong mereka komitmen kita kita tunjukkan dengan pelayanan bersama-sama kita meminta komitmen mereka untuk menolong dan menolong kita juga meminta komitmen dari saudara-saudara kita bersama-sama melayani dan saling mendorong ya kiranya saudara-saudara ini boleh clarifying kali lagi akan keanggotaan kita akan perjanjian kita relasi kita dengan Tuhan itu ditunjukkan lewat covenant ini covenant relationship ini di dalam gereja dengan gereja dengan satu dengan jemaat satu dengan yang lain baik sudah saudara-saudara mari kita sekarang berdoa bersama beberapa hal yang kita mau berdoakan kita bersyukur atas kelahiran baby teddy kita bersyukur atas pisah ke Indonesia buat Ibu Siska Teja kita berdoa untuk tripnya dan keluarga yang ditinggalkan di sini maksudnya keluarga yang karena Ibu Siska berangkat sendiri prayer meeting juga untuk saya mau ajak kita mendoakan nanti untuk prayer meeting yang akan dimulai di second service untuk jemaat second service dan juga healthable karykisem yang akan dimulai serta ministry in general sebelum saya mulai berdoa adakah dari saudara-saudara